Saya tidak setuju menggunakan undang-undang ITE itu untuk mempersekusi orang yang mengkritik pemerintah. Biarinlah, menurut saya ya, presiden itu kerjaan hari-harinya itu harusnya dikritik, dimaki bahkan. Karena kesalahan presiden itu efeknya buruk bagi bangsa kok, yang menderita itu banyak gitu loh. Jadi biarlah orang marah, kenapa sih ego banget gitu dikritik terus melakukan kerjaan di belakang itu gitu. Seperti yang banyak dilakukan kepada orang, tiba-tiba jadi tersangka, dipersekusi, iklim, kritik kepada pemerintah itu harus dibiarkan gitu. Harusnya presiden itu hari-hari mendengar keluhan orang, ya kayak begini gitu. Anda dimaki-maki emang kenapa sih? Saya sudah dimaki-maki oleh ribuan orang, gak luka badan saya. Biasa aja gitu. Jadi saya kira itu harus dianggap biasa aja. Biarin rakyat ini berani ya. Saya ingat dulu kisah Umar bin Khattab itu kan waktu minta nasihat kepada rakyatnya. Ada seorang perempuan mengangkat pedang begini. Ya Umar, saya luruskan engkau dengan pedang ini. Kata Umar, selama ada perempuan atau rakyatku yang seperti ini, pemerintahan ini akan berjalan dengan lurus. Karena itu bantulah aku selama aku berada di jalan kebenaran dan luruskan aku kalau aku menyimpang. Itu orang berdiri yang angkat pedang. Jadi maksudnya itu pemimpin itu harus berjiwa besar gitu. Kalau politisi, ya dia harus punya pengertian bahwa ada resiko, namanya resiko politik. Ya hadapi aja, kalau gak mau punya resiko politik jangan jadi politisi.